Intro Hai, Halo, Sahabat Jif Nih, di depan saya udah ada part penting banget Yang gimana, kalau kalian udah menambahkan Aksesoris ataupun part electrical Ini udah di ada Multiple Light Controller 6 Dari Rough Country Intro Nah, jadi biasanya kan kalau Sahabat Jif nih, udah menambahkan Kayak lampu-lampu nih, contoh kayak Lampu pilar yang disamping, terus Lampu light bar, ataupun Aksesoris electrical lainnya Kayak side step nih, mungkin kalian udah Pakai side step electric dari Dari EMP research ataupun yang Aries Nah, banyak banget kan Ada RS nya juga, yang Rockslide engineering Ataupun kalian udah pakai locker Nih, ini dia solusi untuk kalian semua Nah, jadikan kalau kalian udah nambahin Kayak lampu-lampu kayak gitu, terus part-part electrical Ya udah banyak banget Pastikan kabel-kabelnya tuh udah banyak ya Dan ujungnya tuh pasti di aki nih Pasti nanti kabel-kabel negatifnya Pada ngumpul di bagian aki tuh Terus berantakan, nah nanti firewallnya juga Kayak relay ataupun Seekringnya, itu pasti berantakan banget Lokasinya, nah jadi Apalagi kalau ada masalah nih Kayak misalkan Lampu pilar kalian mati Nah, teknisi ataupun Kalian nih sendiri yang bongkar nih Kabel-kabelnya kan kalian harus ngurutin dulu tuh Kabel mana aja, seekringnya dimana, relaynya dimana Itu kan makan waktu banget Dan juga ya Faktor safety-nya kurang lah ya Nah, jadi ini dia solusinya Ada MLC 6 dari Rough Country Nah, jadi ini singkat aja Aku pengen unboxing Apa aja sih yang kalian dapet Kalau kalian beli MLC 6 dari Rough Country ini Langsung aja guys Nah, ini dapet kan Ada buku panduannya nih Cara penginstalannya Terus ada soketnya juga Ini dia, yang udah waterproof Dan juga anti Panas Karena kalian lihat kan Untuk bagian kabelnya nih Udah terbungkus dengan rapih banget nih Sahabat Jeep Terus dapet juga Untuk kabel positifnya Yang di bagian aki Ini untuk kaki ya Terus ada juga Kabel negatifnya Nah, yang hitam nih Semua udah terbungkus rapih banget nih Sahabat Jeep Jadi gak apa-apa berantakan Nah, ini dia Ini di Kontrollernya Kontrollernya Ini ada Fusebox Kalian bisa lihat Ini dia Fuseboxnya ya Aku rapihin dulu nih sebenernya Nah, oke Sahabat Jeep Jadi aku udah beresin tempatnya Nih Di atas kan udah kalian udah lihat nih Ada yang namanya Fusebox Aku akan buka Bagian Fuseboxnya Untuk di dalam Fuseboxnya Kalian bisa lihat kan Di sini tuh udah tersedia 6 relay Dan 6 Terus ada 7 C-Cring Nah, kalian bisa lihat nih Masing-masing 1 C-Cring tuh 30A Lalu ada juga Ini slot positif-negatif Masing-masing relay Nah, ini juga ada Positif-negatif Untuk kabel Dari fusebox Ke aki Nah, jadi untuk lamp Untuk kabel merah Sama kabel hitamnya ini Ini ke bagian sini nih Sahabat Jeep Nah, kayak gini nih Kalau kalian bisa lihat Untuk positif-negatifnya Jadi ini yang bakal nyambung Ke bagian aki kalian Tuh Terus Kalian pasti ada yang tanya nih Kenapa C-Cring ini Ada 7 Kenapa nggak 6 Kan relay-nya juga 6 Nah, jadi untuk Slot yang paling kiri ini Itu difungsikan untuk Part-part Ataupun aksesoris Yang memiliki daya Lebih besar Jadi dia butuh Daya yang lebih besar nih Jadi kalian bisa taruh disini Karena satu C-Cring-nya itu 30A Nah, kalau dua kan 60A Jadi dia lebih besar Jadi ada slot Untuk parts Yang membutuhkan Daya yang lebih besar Kayak gitu sahabat Jeep Jadi yang tadi aku bisa bilang Ini bagian positif Kabel yang nyambung ke aki Warna merah Yang ini hitam Jadi kalau untuk fuseboxnya Kayak gini sekilas Nah, ini ada di bagian Dalam cup mesin kalian Nanti aku akan tunjukin Dia biasanya ditaruh Dimana nih Untuk si fuseboxnya ini Biar mudah dijangkau juga kan Nah, jadi kalau ada misalkan Kayak Konselet atau apa Langsung Buka fuseboxnya aja Jadi kalian nggak usah Ngurutin kabel-kabel lagi Nggak ribet Kalian mungkin bisa langsung Ganti sekring-nya Ataupun ganti relay-nya Kayak gitu Nah, lalu Yang pasti ini Kontrollernya Nih, sahabat Jeep Ini ada kontrollernya Ini ada 6 slot Nah, dia ada backlightnya Warna biru Nanti aku akan tunjukin juga Seperti apa Backlight Dari si MLC6 ini Nah, ini Ada tombol on-off Untuk backlightnya Jadi kalau misalkan Si low nih Karena kan bawa mobil Kadang kan Di sebelah kiri itu Si low banget warna birunya Nah, kalian bisa on-offin Ataupun kalian lagi dalam keadaan gelap Dan butuh cahaya Untuk pencet-pencet Si tombolnya Switcher-nya Kalian bisa on-off disini Untuk bagian belakangnya Sama Seperti gini aja sih Sahabat Jeep Nah, ini soketnya nih Yang aku bilang Dia udah Plug and play Jadi langsung pasang aja Udah waterproof Dan yang pasti Udah tahan panas nih Sahabat Jeep Jadi Untuk unboxing barangnya Kayak gitu aja Nah, biasanya Ini tempat Si switchernya Itu diletakkan Di atas pion Tengah Atau enggak Kalau untuk Jeep DL Ini beda case lagi ya Untuk Jeep DL Dia ada di Atas dashboard Jadi kalau JLD Di dashboard Nah, kalau untuk JK-nya Dia ada di atas Spion Kita langsung cek aja Tempat dimana Fusebox berada Dan juga untuk Si controller ininya Dipasang di JK Seperti apa Let's go Oke, halo Sahabat Jeep Aku mau kasih tau Lokasi dari Fusebox MLC 6 Rough Country Nah, jadi ini aku Pasang di mobil Jeep JK kita Mobil JK Pioneer Di tempat Fuseboxnya nih Jadi aku bilang tadi Itu lokasinya Berseberangan Dengan aki Nah, kalian lihat kan Kalau mobil kita tuh Udah banyak banget nih Part yang ditambahin Kayak lampu pilar Terus light bar juga Ini lampu pilar Dari budget design Yang dari Rigid DSS Pro Terus ada lampu Light bar 50 inch Dari Rigid Radius Ini kalau bisa lihat kan Kabel-kabelnya Kita udah juga Pake kabel ground Terus aki-nya udah Pake optima Tuh Kabel-kabel semua kan Banyak banget Jadi biar Nggak tambah banyak Nih sahabat Jeep Ini semua Kita konekin Ke aki-nya Melalui Yang tadi aku bilang nih Positif yang warna merah Untuk negatifnya Di warna hitam Ini slot-slotnya Tuh Kalian bisa lihat Ini udah Terisi semua Sisa Satu slot lagi nih Yang sebelah sini Belum dipake Gitu sahabat Jeep Untuk Facebooknya ya Nah kita akan ke dalam Lihat Tempat controller Switcher-nya nih Kalau mobil Jeep JK Itu adanya Di atas nih Sahabat Jeep Tapi kalau untuk Jeep JL Itu taruhnya di dashboard Di sebelah sini nih Gitu Nah ini Lampu-lampunya kan Nah ini aku bilang nih Untuk backlight ya Dia ada sebelah sini nih Sahabat Jeep Nah ini nyala kan Backlight ya Oke Aku matiin lagi Aku nyalain Nah udah deh Mudah deh semuanya Gitu sahabat Jeep Nah Jadi sebenernya Untuk si MLC Ini sendiri Dari Rough Country nih Ini memudahkan kita banget nih Dari Kemasangannya Terus apabila ada trouble Atau ada masalah Kita juga gampang cari solusinya Jadi udah ketauan nih Kalau lampu-lampu elektrikal Tinggal ke MLC aja Kita cari Troublenya dimana Entah di relay Atau di seakring Ataupun kabelnya putus Itu gampang banget sama Jeep Terus pengoperasiannya Itu mudah Jadi kan Karena dia udah ada Di sebelah kiri kita nih Jadi tangan kan tetap megang stir Yang satu Nah Kalian juga bisa Langsung Ini nih Mengoperasikan di sebelah sini Atau sebelah sini Itu mudah banget Sahabat Jeep Nah Sahabat Jeep Jadi kalau boleh aku ringkas nih Untuk MLC 6 ini Kabel manajemennya udah bagus banget Rapih Karena kan Kalau kalian lihat Itu dia dibungkus Dengan jaring-jaring Yang udah anti panas Dan untuk Facebooknya sendiri Itu tuh udah IP68 Jadi buat kalian yang suka nyelem-nyelem Pada saat off-road Itu aman guys Mau nyelem ke lumpur Nyelem ke air Dia masih aman Dan satu lagi nih Yang paling pentingnya Itu faktor safety Jadi faktor safetynya adalah Pada saat Amit-amit terjadi konsulating Di bagian kelistrikan Jeep kalian Itu tuh gak bakal nyebar kemana-mana guys Jadi mentok cuman di Facebooknya aja nih Cuman di MLC 6-nya aja Dia gak bakal nyebar kemana-mana Gak bikin Pusing kepala lah Untuk masalah kelistrikan Dan Buat kalian yang mau mampir Ke toko kita Itu bisa Langsung aja ke Rukun Copakamas Blokan nomor 32 Atau mau cek marketplace kita nih Kita udah ofisial di 3 marketplace Yaitu ada di Blibli Bukalapak Terus Tokopedia Yang terakhir Kita ada di Shopee So guys Thank you banget Untuk nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa di like Comment Subscribe Dan juga di share Plus Nih Kalau kalian mau request-request Bang unboxing ini dong Bang review ini dong Bang Boleh Langsung aja DM Instagram Atau komen Di Youtube kita Nanti aku akan balas DM Dan juga komen-komen dari kalian Thank you Sampai jumpa di video berikutnya ya Dadah